Ini adalah contoh di mana GNA membayar beras yang rusak dengan cara monornya dipotong. Ini namanya debit note. Jadi sekali lagi beras yang ditanam tersebut adalah beras yang milik GNA yang dikubur demi higienis untuk menjaga disalahgunakan, justru untuk menjaga disalahgunakan. Kalau ini dijual ke pasaran, takutnya nanti bisa menikmati penyakit karena sudah rusak. Bisa saja GNA kalau mau dijual harga murah bisa saja, tapi ini dibuang. Jangan lagi pakai istilah di timur, itu perbuatan fitnah. Dan kalau ada sebakan itu melalui media Anda, itu karena undang-undang ITA 4 tahun penyakit. Tidak pernah dititul, tapi dibuang, dirusak. Beras yang sudah rusak dibuang, dikubur. Dan penggantinya sudah dikirimkan ke rakyat, yang bayar penggantinya siapa? GNA. Namanya 6.000 ton lebih dianggut, ya wajar dong ada kerusakan. Karena buja nantara lain. Terima kasih. Ada lagi silakan. Terima kasih. Yang pertama mungkin, waktu awal pihak JFE mempunyai niat untuk mundurkan terang itu, itu tahu nggak siapa pemilih halnya. ada petugas, ada di sini petugas, itu petugas mana karena ini yang sampai sekarang juga masih menimbulkan satu-satu dulu ya jadi begini, sebenarnya masalah kebebijakan tanah itu ngaral lepan sebenarnya ngaral lepan gak ada kaitan dengan peras penjual ya kaitannya hanya dialah yang mengeksos jadi GMJ melihat ada tanah kosong ada pihak yang menguasai dan menjaganya dan minta izin boleh gak dikulur? ya boleh karena kita kan tidak mengklaim kebebijakan, jadi kita tidak periksa sertifikannya atas nama siapa sekali lagi memang kita minta izin kepada pihak yang mengejaga, kalau enggak gak mungkin hanya untuk menghubungkan dan tidak membeli, tidak menguasai ya jadi makanya kita tidak mengecek kebebijakan enggak, jika anda kita kan tidak membeli dan itu kan cuma 3,4 ton itu dijedi berapa dalam dikubur? 3 meter artinya sudah dikubur jadi as-as-as tanahnya normal ini orang sekarang gara-gara dia ada sengketa keperdataan maka dipakailah ismi ini untuk agar ini jadi viral ini sekali lagi masalah kebebijakan dana gak ada kaitan dengan geras batuan presiden ini tadi mungkin bisa dipakai lebih digital gitu pak tadi jadinya yang berbeda kalau tadi dia kemensos kepada jadinya berapa sama-sama berapa dari pak itu jadi oke pemayaran jadi kemensos pak yang SS jadi kemensos dan bulu nunjukin perusahaan swasta namanya SSI SSI menunjuk kita untuk pengangkutannya aja jadi kan ya berapa harganya 3,4 tahun itu sekitar 37 juta doang hanya sekitar 37 juta dan itu dipotong kita tidak mintakan apa ke puluh tapi ke ini SSI namanya inilah debit not jadi debit artinya kita dipotong 37 juta doang harganya ini menjadi isu nasional hanya gara-gara ada orang mempiralkan ini dengan pintahan yang sangat kelewatan silahkan lagi berarti 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 ada pertanyaan seorang tadi kan ada 3,4 juga berada 3,4 bukan 3,4 bukan 3,4 seperti yang ditulis 3,4 harganya cuma 37 juta nah tadi juga untuk menegaskan saja bahwa katanya kan ada di Bapak 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 yang bikin isu ini menarik menarik juga karena orang itu fitnahnya kelewatan dibilang ada telur dan minyak goreng Bapak 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 yang koreng kelewatan telur kok telurnya dari mana telur lain dari proyek dari GD hanya beras dan jujur Kementerian Sosial sudah sesudah ada mesej sudah mengecek langsung ke lapangan dan tidak ada tidak menemukan adanya apa-am bijak sama telur yang ada telur-telur lain berjalan-jalan Terima kasih.